Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan mencoba untuk mendapatkan senjata level 10-nya Chow Chow Ada pun stage untuk mendapatkan senjatanya ada di Cherby Ini dia di Battle of Cherby itu sendiri Tentunya di pihak pasukan Chow Chow Nah, kalau kita lihat disini tingkat kesulitannya adalah 6 dari 8 Dan pastikan di menu optionnya jangan lupa diubah ya tingkat kesulitannya menjadi yang hard Karena kalau kita mainnya bukan yang di hard, kita nggak bakal bisa dapetin senjatanya Oke, langsung aja kita pilih si Chow Chow-nya dengan kostumnya yang paling best Di antara keempat kostum yang ada, iya yang ketiga aja lah yang paling best Karena ada pola-pola api di jubahnya ya Nah, senjatanya si Chow Chow yang kita mainkan sudah level 9 Jadi kita udah bisa untuk mendapatkan senjatanya yang level 10 Nah, untuk item disini kita nggak ganti juga Masih sama dengan settingan awal kita yang di Musul Mode Shadow Harness, Purple Orb, Tiger Amulet, Retoist, Windscroll, Sama Handball Demedi Jadi ya nggak kita ganti Ataupun Nggak lah, nggak usah kita ganti lah Nah, udah oke Untuk bandingan nggak usah aja Buka ganggu kita Nah, jadi cara untuk mendapatkan senjata level 10-nya Chow Chow Yang pertama kita harus ngalahin si Pang Tong Dan kita harus gagalin rencana dia untuk mengikat kapal-kapal kita Nah, kalau kita udah berhasil ngalahin Pang Tong Kita harus ngalahin si Juge Liang Terus Kalau kita udah ngalahin Juge Liang Kita harus ngalahin Gunning sama Lumong Sebelum si Wang Gai muncul Dan kalau si Wang Gai muncul Kita harus ngegagalin fire attack-nya dia Jadi ada beberapa orang harus kita kalahin Pang Tong, Juge Liang Gunning sama Lumong sebelum Wang Gai muncul Terus kalau Wang Gai-nya udah muncul Kita harus ngalahin dia Dan Boy lah seharusnya senjatanya udah kita dapetin Nah Kebiasaannya Kita kan lama disini Namanya tuh gini Kita biasa habis ngalahin Pang Tong Kita ngalahin officer-officer lain gitu kan Baru kita kalahin Juge Liang Misal di dekat Juge Liang ada Jim Chin Ada Jow Yun juga Terus kalau kita main di musuh mod Kalau kita skipnya Chang Ban Dan Guan Yu juga bakal muncul disitu Nah jadi Biasanya kalau kita udah ngalahin gitu Bakal banyak makan waktu Jadinya Kalau kita udah tiba di tempat Juge Liang Kebiasaan Wang Gai udah muncul Maksudnya gini Si Joyu udah nyuruh Wang Gai untuk bergerak Munculnya belum Tapi disuruh bergerak Tapi overall gampang caranya seharusnya Kali ini disini aja Harus hati-hati Karena si Pang Tongnya bakal Ngabaikan kita ya Dia langsung pergi Guan Yu tetap muncul ya Walaupun kita mainnya di free mode Berarti Keunggulannya itu aja Kalau kita main di musuh mod Kalau kita main yang Chang Ban Jadi ini aja Kita gak bisa menang di belakang Nah kita pinjem aja kudanya si Guan Yu Biar lebih Kencang larinya kan Jadi kita bisa lebih Gampang untuk pergi ke Tempat-tempat yang lain Khususnya tempat Ganeng Dan si Lumang Nah itu dia Keuntungan kita pake Shadow Harness Sewaktu kita di atas kuda Walaupun kita Naikin kuda yang lain Itu musuhnya gak bakal bisa Ngejatuhin karakter kita Jadinya Sewaktu kita naik pun ya Gak bakal bisa diganggu Sama musuh Nah disini kita juga harus hati-hati Hati-hati Karena ada si Joyun Nah mungkin ya Sebagai tips ya Kalau temen-temen rajin Temen-temen bisa Dapatin senjata ini di Musuh mod Bahkan lebih gampang di musuh mod Kenapa lebih gampang di musuh mod Temen-temen bisa main stage yang bawanku Sebelum main stage yang cerpi ini Karena kalau kita main stage yang bawanku Sebelum stage ini Itu si Jujul yang bakal terluka Terus darahnya tinggal dikit Dwayne barusan udah nekan tombol bulat Untuk musuh attack Oke itu dia tuh Sorry Mau ralat Disini bukan si Joyun yang nyuruh Si Huanggai untuk bergerak ya Tapi ada laporan dari messenger kita Kalau ada seseorang dari Wu yang mau join kita Oh iya Kita bukan mau lihat Cutscene-cutscene yang kayak gitu ya Jadi kita skip aja Nah sekarang Kita langsung ke tempat Lumong Sama Gunning Dimana kita harus ngerahin mereka Sebelum Huanggai Tiba atau muncul di peta Dan di unit info Selama dia gak muncul Masih aman Kalau seandainya Chow-chow kita udah lumayan kuat Gampang Ininya Cara dapetin senjatanya Kalau untuk kasus kita Lumayan lah Chow-chownya udah lumayan kuat Terus palingan satu lagi faktor yang Buat kita lebih gampang Itu kalau officer musuh Yang playable karakternya Bakal ngajak kita duel Itu lebih gampang juga sih Lebih memudahkan lah Lebih tepatnya Nah kayak gini kan ngajak duel Jadi bisa lebih Enak Kalau kita mau battlenya Tanpa ada gangguan Prajurit-prajurit yang Annoying Oke Sekarang kita tinggal Tunggu Huanggai Nah biasanya Sing Huanggai ini akan lama tuh Datangnya Daripada kita nunggu disitu Gak jelas Mendingan Kita Dibahin mainan Gak ding Mendingan kita Sekaratin si senjat Dan Semoga aja Dia gak ngeheal Jadi kita Persiapkan teruskan Nanti kalau Nanti kalau seandainya Kita udah dapetin Senjatanya Kalingan kita tinggal Hit berapa kali aja Sudah gitu si sunjiannya Nah walaupun disini Kita masih belum tau Belum taunya gini Ini Kuranggai bakal datang Dalam hitungan detik Sekarang karena darah Sunjian sudah lumayan sedikit tapi ini senyaman saja ya dan ini tips dari pribadi ya kalau lihat di guide nya tidak ada disarankan seperti ini sudah cukup lah tapi tahu-tahu nanti waktu kita sudah balik Sunjiannya malah ngeheal ya ya palingan kalau ngeheal pun biasanya gak sampai full heal ya biasanya kalaupun dia full heal ya udah gak apa-apa daripada kita menungguin uang guy nya AFK aja gak tahu ngapain kan mendingan ya lumayan lah kita serang-serang Sunjian gitu kan nah udah datang deh ya walaupun huang guy nya udah datang itu temen-temen jangan khawatir untuk telat ngalahin huang guy nya karena disini huang guy nya gak langsung ngebakar kapal kita tapi ada dikasih waktu beberapa menit lah kalau pastinya beberapa menit kurang tahu juga tapi dari yang kita main di musuh modnya Chow Chow yang lalu itu kan huang guy nya gak langsung muncul cutscene dia bakar kapal kita ada monolog dia juga atau percakapan dia sendiri yang bilang sebentar lagi gitu kan udah gak lama lagi nih prosesnya nah setelah itu baru cutscene nya muncul ini kita tinggal tunggu notif kalau kita dapatin senjatanya atau enggak hmm belum nah itu dia Chow Chow has gained the ultimate weapon wrath of heaven kalau yang senjata ketiga namanya swarm of heaven kalau senjata level 10 atau keempat namanya adalah wrath of heaven amarah atau murka dari langit gitu ya ah tidak ngeheal dia tapi kalau seandainya kita terbanting bisa saja dia ngeheal nah gitu aja oke dia ngomong dalam hati atau dia membatin karena mulutnya gak bergerak sewaktu dia ngomongin tadi so ya ininya kita skip aja gak penting kita bukan melihat itu ini kita skip juga gak penting kita bukan melihat itu kalau ini lumayan penting karena iya akhirnya rank si Chow Chow udah maksimum jadinya dia dapat hadiah yang pertama item slot kelima yang kedua kostum kelima dan ke enam itu hadiahnya dan ini dia senjata level 10 nya Chow Chow yaitu wrath of heaven level 10 power plus 56 dan maksimum attack nya enam hit gak ada perubahan oke temen temen kita udah berhasil ngedapetin senjata level 10 nya Chow Chow makasih banyak buat temen temen yang udah nonton video ini jangan lupa untuk like komen share dan subscribe kalau temen temen suka dan teribur dan mungkin kalau temen temen masih main gamenya gak tau cara dapetin senjatanya ya mungkin dan nonton video ini bisa tau jangan lupa untuk like komen share dan subscribe oke sampai jumpa lagi di video berikutnya bye